Nah ini adalah model kursor yang nanti akan saya berikan kepada kalian Di sini saya akan memberikannya secara gratis Halo guys, ketemu lagi bersama saya di channel tutorial ini Agung Golden Pro Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu cara mempercantik tampilan desktop dengan mengganti model kursor standar Menggunakan model kursor custom yang kita miliki Ini adalah tutorial lanjutan atau ini adalah tutorial yang ketiga Terkait dalam tema cara mempercantik tampilan desktop Baik, sebelum saya lanjutkan tutorial ini Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini Silahkan kalian subscribe dulu ya guys Karena subscribe itu gratis Apalagi ini adalah channel tutorial Yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita Dan dengan subscribe-nya kalian Maka otomatis telah membantu saya untuk terus berkarya Dalam pembuatan konten video ini guys Oke, jika sudah saya lanjutkan tutorial ini Sebenarnya cara ini sangat gampang dan simple sekali guys Di mana kita hanya membutuhkan file kursornya saja Dan untuk file-nya bisa kita dapatkan di internet Atau bisa kita beli di internet Atau bisa juga kita dapatkan secara gratis di internet Karena ada juga beberapa website-website tertentu Yang menyediakan berbagai macam model kursor sejenis ini Secara gratis Tapi kalian tenang saja guys Di sini saya akan memberikannya secara gratis kepada kalian Untuk modelnya Persis seperti yang kalian lihat pada pick ini guys Nah ini adalah model kursor yang nanti akan saya berikan kepada kalian Bisa kita lihat untuk model kursor ini Sangat elegan sekali Apalagi jika kalian adalah seorang gamer Maka akan sangat keren sekali jika kita menggunakan model kursor ini guys Kemudian selain warna merah Di sini ada juga warna biru Dan warna hijau seperti ini guys Oke nanti ini akan saya berikan kepada kalian Baik Kemudian untuk file kursor ini Bisa teman-teman download pada channel telegram yang sudah saya siapkan Untuk linknya bisa teman-teman lihat pada kolom deskripsi Jadi kenapa saya menggunakan telegram untuk mengirim data file ini Karena dengan melalui telegram Lebih memudahkan saya dalam setiap kali memberikan data file untuk teman-teman Apalagi dalam setiap penyampaian tutorial saya Sering sekali memberi atau membagi data file penting kepada teman-teman Dan agar lebih gampang teman-teman untuk mendownloadnya Nah jadi seperti itu guys Alasan melalui telegram ini Agar lebih memudahkan saya memberi file ini Dan juga agar lebih memudahkan teman-teman untuk mendownload file yang dibutuhkan ini Terus barangkali ada teman-teman di sini yang mungkin belum tahu Atau belum pernah menggunakan telegram Oke saya akan jelaskan dengan singkat agar tidak bingung Pertama teman-teman install dulu aplikasi telegramnya di playstore Apabila ingin menginstallnya di android Caranya sama seperti kita menginstall aplikasi WA Dan kalau kita ingin menginstallnya di komputer atau pc Teman-teman bisa lihat link downloadnya di kolom deskripsi ya guys Sangat gampang sekali caranya Atau teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya Yaitu cara menginstall telegram desktop Oke jika sudah Silakan teman-teman download file kursor ini di channel sahabat tutorial GP Teman-teman buka dulu telegramnya Kemudian cari channel saya dengan cara ketik di sini Sahabat tutorial GP Nanti ketemu di bawah sini Teman-teman klik saja Silakan join Nanti ada tulisan join di bawah sini Oke jika sudah Nanti ini adalah file kursornya Bisa teman-teman klik tanda panah ini Untuk mendownloadnya Baik jika sudah kita download Kemudian kita buka Nanti filenya berupa file zip seperti ini ya guys Kemudian kita ekstrak file ini Dengan cara klik kanan Kemudian klik ekstrak here Setelah di ekstrak Nanti akan muncul folder dengan nama yang sama Seperti nama file nya Seperti ini Dim kursor Buka saja Dan di dalamnya ada 4 folder Yang berisi kursor semua Baik Kemudian untuk mengganti Atau menerapkan kursor ini Ada 2 cara Yang pertama Teman-teman bisa pilih Kursor-kursor mana yang mau dimasukkan Atau yang akan digunakan nanti Oke disini saya contohkan Misalkan folder ini adalah kursor pilihan Kebetulan ini adalah kursor yang sudah saya pilih Yang bagus-bagus Kemudian kursor yang sudah kita pilih ini Kita copy Setelah itu Kita masuk ke C Kemudian kita masuk ke Windows Dan kita masuk lagi ke kursor ini Dan di dalam folder kursor ini Kita pastikan folder pilihan kursor yang kita copy tadi guys Oke disini kita paste Nah ini dia guys Kumpulan kursor yang barusan kita paste Oke sampai disini Cara yang pertama sudah selesai Kemudian kita coba ganti Kursor yang kita pakai ini guys Caranya sangat gampang sekali Ini kita keluarkan saja Teman-teman bisa klik start atau Windows ini Kemudian ketik mouse atau ketik huruf M Seperti ini Terus teman-teman klik pilihan atau icon mouse ini Klik dan tampil tab mouse seperti ini Kemudian kita masuk ke pointers Ini dia Dan teman-teman klik double Klik dua kali Dan tampil tab baru seperti ini Nah ini dia folder pilihan kursor yang kita copy Atau yang kita paste tadi guys Sudah masuk disini Kita klik saja foldernya Untuk memilih atau mengganti kursor Terima kasih telah menonton! Oke misalkan kursor ini yang mau kita gunakan Kemudian klik open Setelah itu bisa kita klik apply untuk mencobanya Atau langsung klik oke saja Nah seperti ini guys Kursornya sudah kita ganti Dan ini adalah cara yang pertama Kemudian kalau yang pertama tadi Dengan cara meng-copy paste Atau memasukkannya ke sistem Windows Maka cara yang kedua ini Kita tidak perlu memasukkannya ke sistem Windows guys Tetapi kita bisa menggantinya langsung Kursor mana yang ingin kita ganti Caranya sama seperti tadi Yaitu langsung saja ke start Kemudian ketik M atau mouse Klik mouse Pilih pointers Kemudian klik normal select Atau bagian paling atas ini Kemudian kita klik ikon komputer ini Terus kita masuk ke local disk Dimana kita menyimpan file kursor tersebut guys Misalkan setelah kalian download Dari internet Terus file kursornya kalian simpan di D Maka disinilah kalian buka Kebetulan saya menyimpannya di F Maka disini saya akan membukanya Klik dua kali Terus masuk ke file kursor kita guys Oke seperti ini Kita pilih seperti tadi Jika sudah kita pilih seperti tadi Kita klik open Kemudian bisa kita klik apply Atau langsung klik ok saja Cara kedua ini Sama seperti cara yang pertama tadi Akan tetapi yang membedakannya Kalau cara yang pertama tadi Kita menyimpan terlebih dahulu File kursornya ke sistem windows Maka cara yang kedua ini Kita tidak menyimpannya ke sistem Baik Cara yang kedua ini sudah Nah itulah guys Bagaimana cara memasukkan Sebuah file kursor ke dalam sistem windows Dan bagaimana cara menggantinya Kemudian terakhir Mungkin ini penting juga Untuk teman-teman ketahui Selain kita bisa mengganti kursornya Dengan masuk melalui star Kita juga bisa masuk dengan cara Klik kanan Kemudian pilih personalize Kemudian kita pilih Change mouse pointers Nah seperti ini Untuk selanjutnya Seperti yang sudah saya jelaskan barusan guys Oke sampai disini Sudah selesai Silahkan Tinggalkan komentar di bawah Jika teman-teman masih bingung Dalam penyampaian tutorial saya ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax